Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Alhamdulillah wa syukri la wa la hawla wa la quwata illa bilaim Sebelum saya ke APBDP Bung Hadi saya ingin bukan menambahkan apa yang disampaikan Pak Pak Suwadi terkait ada kaitan dengan pansus perempuan bercadar ga ini APBD perubahan saya baru-baru sadar itu nanti di akhir-akhir ini bahwa sepertinya ada yang coba mengait-ngaitkan ini sehingga terjadi itu Hai apa yang menjadi isu hari ini Hai dan makanya ketika pada saat paripurna tingkat pertama saat itu yang saya sampaikan ketika sudah mulai keluar itu saya termasuk mohon maaf juga ini kepada masyarakat turun tahlok yang pada saat itu mungkin menyaksikan kami pada saat itu mungkin agak-agak kurang sopan pada saat kami keluar tetapi itu menjadi tuntutan tuntutan juga sebagai kami politisi yang membawa aspirasi rakyat kami yang menunjuk-nunjuk itu dan sebenarnya kami tunjuk itu adalah yang menyebabkan kekisruhan ini kita bisa bisa tafsirkan siapa sebenarnya yang kami tunjuk itu Hai kenapa sampai ada kaitan Hai memang benar yang disampaikan Pak Suwadi tadi bahwa F-19 misalnya atau U-19 itu memang pada dasarnya yang memang tidak setuju dengan pansus ini Bung Hadi dan yang F-16 ini adalah notabene sebagai inisiator pansus yang ingin menjadikan daerah Kabupaten Gorontalo itu bebas dari berbagai macam hal terkait moral Hai maka kalau di APBDP ini kami F-16 di-dicap sebagai orang yang tidak pro kepada rakyat maka boleh juga kami disampaikan bahwa F-19 juga pro terhadap Hai birahi bupati Hai begitu Amin sudah termasuk sudah babak pelur juga disampaikan bahwa kami tidak pro rakyat lantas mereka apa apa yang mereka lakukan tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman terkait apa isi APBD yang mereka mereka bahas pada saat itu Hai lebih banyak hanya mengakomodir Hai pergeseran-pergeseran yang sudah terjadi sebelum pembahasan ini juga kan tidak fair sebenarnya Hai maka kalau kita kembali membahas APBDP ini Bung Hadi sebenarnya ini menjadi Hai pelajaran penting bukan hanya di Kabupaten Gorontalo tetapi ini menjadi pelajaran penting untuk semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebenarnya Hai kami setelah ada kisru ini bukan hanya kota Gorontalo Bonebolango atau provinsi yang menelpon kami tapi itu luar daerah yang menelpon kebetulan ada kenalan-kenalan teman-teman mungkin di sesama praksi misalnya seperti saya di PKS mereka juga menanyakan apa yang terjadi kami sampaikan mereka menyampaikan wah luar biasa Hai seperti itulah DPR selama ini kita mau menikmati apa yang terjadi selama ini terhadap pembahasan APBD itu kan seolah-olah kita itu disetir oleh pemerintah daerah Hai kalau sudah ada pokir kita sudah terakomodir mungkin anggaran-anggaran yang lain yang kita butuhkan sudah terakomodir selesai tinggal menunggu paripunan tingkat dua penyelesaan APBD tapi dengan adanya kekisruhan ini ini menjadi pembelajaran penting bagi kita terima kasih